Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya, Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan sekuler film The Watch terbaru yang berjudul Peerless Battle Spirit. Yang bersamaan orang berjubah telah tiba di sana, dan dia tiba-tiba melancarkan jurus rahasia kepada Kinan, yang mana ternyata dia meninggalkan tanda di tubuh Kinan. Dan setelah meninggalkan tanda di tubuh Kinan, dia membawa orang-orangnya pergi ke kuil untuk mencari harta karun, dan setelah mendapatkan harta karunnya, mereka berencana untuk kembali mencari Kinan dengan tanda yang telah dia tinggalkan. Sementara Kinan, dia meminta Nona Jiangbilan untuk membawa Awodongpang dan yang lainnya segera masuk ke dalam kuil, dan ambil hartanya sebelum orang berjubah itu mengambilnya. Sementara Kinan sendiri, dia kembali bertarung melawan Monster Raksasa. Monster Raksasa itu awalnya saat percaya diri bisa mengalahkan Kinan. Akan tetapi Monster Raksasa itu menyadari bahwa anak di depannya ini cukup aneh, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Awalnya Kinan ingin mengejarnya, Akan tetapi lari Monster Raksasa itu sangat cepat, dan dalam sekejap mata telah menghilang dari pandangan. Kinan bertanya kepada D-Peng Yun dan yang lainnya bagaimana kalian bertiga bisa ada di sini. D-Peng Yun menjelaskan ceritanya panjang. Setelah aku pergi meninggalkan kerajaan Ancient Kingdom dan pergi ke benua tengah untuk berkultipasi, kebetulan aku bertemu dengan Zhao Zi dan juga Master Pedang. Jadi kami bertiga pergi bersama. Zhao Ji juga menjelaskan setelah itu sebuah harta karun muncul di benua selatan Changlan. Jadi kami bertiga berangkat ke benua selatan. Dan disanalah kami bertemu dengan kultipator Chen Yun dan juga Chen Xi, yang merupakan dua murid dari kota kerajaan di benua selatan. Di sini Chen Yun dan Chen Xi memberi hormat kepada Kinan dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan mereka berdua. Namun di sini aku memiliki beberapa harta sebagai ungkapan terima kasihku. Segera Chen Xi mengeluarkan kotak yang menyimpan harta karun. Segera banyak harta karun keluar dari kotak itu. Chen Yun menjelaskan bahwa ini adalah harta yang kami peroleh dari kuil. Kamu bisa memilih apapun yang kamu inginkan. Kinan tidak memperhatikan harta manapun akan tetapi tiba-tiba sebuah potongan logam menarik perhatian Kinan. Dia yakin potongan logam ini bukanlah benda yang biasa. Alhasil Kinan mengambil potongan logam itu. Chen Yun menjelaskan potongan logam ini itu hanyalah harta biasa-biasa saja. Kenapa kamu memilihnya? Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa memilih harta lainnya. Namun Kinan tidak ingin memilih harta lainnya dan tetap dengan potongan logam itu. Sebelum kemudian Kinan meminta mereka untuk menyembuhkan luka-lukanya terlebih dahulu. Sementara dirinya sendiri akan pergi untuk mempelajari potongan logam ini. Chen Yun hanya bisa menghilang nafas dalam karena Kinan hanya memilih potongan logam, harta yang tidak berhargai. Tetapi Chen Yun masih memberi pilihan kepada Kinan jika berubah pikiran kamu datang saja dan temui aku. Kinan berterima kasih akan tetapi walaupun nantipun, dia sepertinya tidak akan berubah pikiran. Tapi Kinan meminta agar sisa hartanya dibagi rata dengan yang lainnya. Sementara saat ini orang berjubah dan yang lainnya telah sampai di ruangan harta karun. Dan terlihat banyak sekali emas bercahaya di sana. Akan tetapi ketika mereka membuka kotak besar yang seharusnya berisi harta karun. Tiba-tiba mereka semua terkejut karena kotak itu kosong. Orang berjubah langsung menyadari bahwa mungkinkah orang-orang yang sebelumnya diserang oleh monster raksasa telah mengambil semua harta di sini. Bawahan orang berjubah langsung berkata untuk segera mengejar Kinan dan juga orang yang sebelumnya dia selamatkan. Dan bukankah kamu juga telah meninggalkan tanda di tubuh Kinan? Orang berjubah segera memeriksa tanda yang sebelumnya dia terapkan di tubuh Kinan. Akan tetapi dia menyadari bahwa tandanya telah terhapus. Alhasil mereka tidak punya pilihan selain keluar dulu dari tempat ini dan mengejar Kinan juga yang lainnya sebelum mereka pergi jauh. Namun sebelum mereka dapat pergi dari sana tiba-tiba monster raksasa yang sebelumnya muncul di sana. Dia berkata tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari sini. Kembali kepada Kinan saat ini dia terus menerus mengilhami potongan tembaga dan setelah beberapa saat tiba-tiba ada sosok jiwa yang keluar dari potongan tembaga itu. Sosok jiwa ini berkata, aku adalah master pedang penghancur langit dari 8.000 tahun yang lalu. Nah, kamu bisa memicu kehendak jiwaku yang disegel di dalam harta. Itu artinya kamu memenuhi syarat untuk mewarisi teknik pedang yang ku ciptakan sendiri. Bagaimana, apakah kamu ingin berlatih di percobaanku atau tidak? Tentu saja Kinan mau-mau saja tidak mungkin dia menolak. Sehingga kehendak jiwa dari master pedang penghancur langit memasuki keningkinan. Dia memberitahu bahwa jika sampai Kinan berubah pikiran, maka tolong kembalikan lagi logam ini ke tanah yang gemilang. Kinan mengerti dan setelah itu Kinan tidak akan membuang-buang waktu lagi di sini. Dan dia akan segera berangkat ke kota kerajaan di benua selatan. Tapi sebelum itu Kinan sepertinya harus meminta sedikit bantuan dari Nona Chen Yun. Tidak lama Kinan bertemu dengan Nona Chen Yun dan setelah mengetahui bahwa Kinan akan pergi ke kota kerajaan di benua selatan. Nona Chen Yun bertanya, apa yang akan kamu lakukan di sana? Namun Kinan tidak bisa menjawabnya karena ini adalah urusan pribadi. Nona Chen Yun paham dia segera memberi Kinan dua benda, yang mana satu adalah token dan juga yang satu sebuah slip giyok. Nona Chen Yun menjelaskan, Bahwa token ini adalah token pribadiku jika kamu berada dalam masalah di kota kerajaan di benua selatan. Tunjukkan saja token ini dan ayahku pasti akan membantumu. Adapun slip giyok ini, itu berisi peta kota kerajaan yang seharusnya juga dapat membantumu. Kinan berterima kasih dan mengambil dua benda itu, akan tetapi sebagai ganti dari dua benda ini, Kinan memberikan slip giyok yang berisi sejumlah teknik monaj untuk Nona Chen Yun. Setelah itu Kinan berpamitan kepada Nona Chen Yun dan yang lainnya sebelum kemudian pergi dari sana. Di tempat lain, Nona Jiangbilan telah mendapati surat dari Kinan bahwa Kinan sudah keluar dari tanah yang gemilang ini. Karena Kinan sudah keluar dari tanah ini, maka Nona Jiangbilan juga akan pergi dari sini. Dia bertanya kepada Awok Dongpang dan juga Putri Mukmu, apakah kalian berdua mau ikut denganku? Awok Dongpang tidak ingin pergi bersama Nona Jiangbilan, Namun Putri Mukmu, dia mengungkapkan ingin pergi bersama Nona Jiangbilan. Nona Jiangbilan memperingatkan bahwa jika kamu pergi denganku, maka kamu mungkin akan diburu. Putri Miao Miao mengerti itu, namun ini juga akan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara saat ini Kinan telah sampai di kota Kerajaan Benua Selatan, namun ketika masuk ke kota, kultipasi Kinan langsung ditekan menjadi ranah martel secerai tingkat 5, dan itu membuat Kinan sedikit tidak nyaman. Akan tetapi walaupun begitu, Kinan sudah merasakan niat pedang dari Master Pedang Pancur Langit yang ada di sini. Walaupun arahan dari Master Pedang Pancur Langit pada percobaannya mungkin takkan mudah, akan tetapi percobaan itu sepertinya tidak sesederhana yang aku pikirkan. Sehingga Kinan harus dengan cepat memahami teknik Pedang Pancur Langit sebelum orang lain. Ketika Kinan berjalan di jalanan kota, tiba-tiba sebuah kereta menerobos masuk dengan begitu arogannya. Bahkan para penduduk yang menghalangi pun ditabrak begitu saja. Para penduduk di sana mengetahui bahwa itu adalah putra kedua dari Klancen, yang mana putra ini dikenal dengan kearoganannya. Alhasil ketika kereta itu akan menabrak Kinan, Kinan melakukan sesuatu kepada Harimau yang membawa kereta itu, sehingga Harimau itu berhenti tak bergerak. Dari dalam kereta, putra kedua Klancen sangatlah marah ketika mendapati seorang bocah menghalangi jalannya. Dia langsung meminta Harimau itu yang dia beri nama Xiaohu untuk menggigit Kinan. Namun Harimau yang bernama Xiaohu itu telah ketakutan oleh Kinan. Di sini Kinan bertanya apa hubunganmu dengan Chen Yun. Tuan Muda, kedua dari Klancen yang bernama Chen Rong menjawab bahwa Chen Yun adalah kakakku. Namun Harimau Xiaohu yang sudah ketakutan, dia langsung saja melarikan diri membawa kereta itu dengan cepat. Beberapa waktu telah berlalu namun setelah Kinan berkeliaran dan berputar-putar di sekitar kota kerajaan ini selama waktu sehari. Namun Kinan belum menemukan niat pedang yang aneh. Sebelum kemudian Kinan masuk ke sebuah penginapan. Di sini Kinan langsung saja akan naik ke lantai dua. Para tamu di lantai satu mencibir kepada Kinan apakah dia tidak tahu aturan tempat ini? Apakah dia baru pertama kali ke tempat ini? Sementara pelayan di sana meminta Kinan untuk tidak naik ke lantai dua. Karena jika kamu naik ke lantai dua yang hanya dengan kultipasi martial seceretmu, kamu pasti akan mati. Namun Kinan tidak takut, dia langsung saja menaiki tangga menuju ke lantai dua. Pelayan itu sangat terkejut. Pemuda ini bisa menghancurkan semua formasi pembatas pada tangga itu. Apa sebenarnya asal-usul orang ini? Tidak, tidak. Aku harus segera melaporkannya kepada nyonya ketiga. Begitu Kinan sampai di lantai dua, dia langsung memasuki sebuah kamar. Entah mengapa Kinan merasakan bahwa niat pedang di penginapan ini lebih lengkap daripada di tempat lain. Karena hal itulah Kinan akan memahami niat pedang di sini terlebih dahulu sebelum pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat. Sementara saat ini di luar penginapan terlihat Chen Rong membawa banyak pasukan masuk ke dalam penginapan. Bahkan si pelayan yang menghentikannya langsung dilumpuhkan. Chen Rong langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menemukan bocah itu. Saat ini Kinan sendiri di lantai dua dia dapat mendengar keributan yang terjadi di luar. Setelah mencari dimana-mana di lantai satu, para prajurit yang dibawa oleh Chen Rong tidak menemukan Kinan dimanapun. Mereka lalu melapor kepada Chen Rong bahwa kami tidak menemukan bocah itu dimanapun. Tapi tenang saja karena bocah itu hanyalah ahli marital secerai tingkat lima, maka dia tidak mungkin bisa memasuki lantai dua. Namun di saat itu tiba-tiba Kinan menunjukkan dirinya yang berada di lantai dua. Kinan mencibir seperti yang diharapkan dari anak kedua klan Chen betapa angkuhnya itu. Melihat bocah yang menyinggungnya muncul di depan matanya, segera Tuan Muda Chen Rong memerintahkan semua pasukannya untuk menangkap Kinan. Namun sebelum para pasukan itu bergerak, tiba-tiba seorang wanita bersama dua prajuritnya muncul. Wanita itu berkata, siapa yang berani menyebabkan keributan di penginapanku? Diketahui wanita ini bernama Bai King Lian. Chen Rong memandang Bai King Lian dengan marah dan berkata, Bai King Lian apa maksudmu dengan ini? Bai King Lian menjawab, Tuan Muda Chen Rong yang terhormat, dia adalah tamu terhormat dari klan Bai kami. Jika Anda ingin menangkapnya, maka Anda harus melewati ku terlebih dahulu. Namun Tuan Muda Chen Rong mengeluarkan sebuah token dan berkata, aku diperintahkan oleh ayahku untuk mengirim pasukan Pieri Soldier dan mengawal orang ini kembali ke klan Chen. Nona Bai King Lian jika kamu mau menghentikanku, maka kamu akan menjadi musuh seluruh klan Chen ku. Melihat token itu, Nona Bai King Lian tidak bisa berkata-kata, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Rong akan membawa token jenderal nasional bersamanya. Kinan berterima kasih atas kebaikan Nona Bai King Lian. Akan tetapi Kinan memintanya untuk tidak perlu membelanya lagi, karena aku akan pergi ke klan Chen bersama Chen Rong. Kinan segera meminta Chen Rong untuk memimpin jalan. Di sini Chen Rong tidak bisa berkata-kata, dia merasa bocah ini sangat aneh. Namun dia berpikir, ketika sampai di klan Chen, dia tidak akan membiarkan Kinan pergi dengan mudah. Setelah itu mereka membawa Kinan menuju ke klan Chen. Saat ini Bai King Lian juga merasa bahwa orang ini tidak sesederhana itu, dan sepertinya aku juga harus mengunjungi klan Chen. Setelah sampai di depan markas klan Chen, Kinan tiba-tiba berhenti karena dia dapat merasakan bahwa niat pedang di klan Chen ini juga sedikit berbeda. Namun, Chen Rong yang melihat Kinan berhenti segera memintanya untuk cepat-cepat masuk dan jangan menunda-nunda. Dan ketika Kinan masuk ke markas besar klan Chen, tiba-tiba... Tung-tung? Ya, Chen Rong langsung memerintahkan para pasukannya untuk menyerang Kinan. Akan tetapi itu adalah keputusan yang sangat salah besar, karena Kinan dapat menghindari serangan para prajurit itu. Kinan berkata, ingin menjatuhkanku hanya dengan beberapa pria lemah ini, itu konyol. Setelah mengatakan itu, Kinan melancarkan pukulan dan dengan mudah mengalahkan semua prajurit. Namun kemudian, seorang penatua muncul dia melayang di langit dan meraung. Nah, dari mana asal usulmu beraninya kamu membuat masalah di klan Chenku? Setelah mengatakan itu, penatua langsung melancarkan serangan kepada Kinan. Namun Kinan berhasil menghindari serangan tersebut. Melihat itu, penatua berkata, nah, kamu benar-benar memiliki sedikit kekuatan, tapi seranganku selanjutnya kamu tidak akan memiliki keberuntungan sebaik itu. Sementara saat ini di kedalaman markas besar keluarga Chen terlihat ada Chen Buhui di sana, yang mana dia sedang berdiskusi dengan pemimpin klan Chen, yaitu ayahnya Chen Yun. Chen Buhui bertanya, ada keributan apa itu di luar? Pemimpin klan Chen menjawab, sepertinya anakku Chen Rong telah membuat masalah lagi, dan aku juga tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Hal itu membuat Chen Buhui penasaran dan pergi untuk melihatnya. Sementara pemimpin klan Chen juga pergi untuk melihatnya. Namun dia berdoa dalam hatinya agar Chen Rong tidak membuat masalah untuknya lagi. Sementara saat ini Kinan berhasil menghindari serangan kedua yang dilepaskan oleh penatua. Di sini kemarahan penatua sudah memuncak dan dia berkata, Nah, jika kamu tidak berlutut sekarang maka aku akan membunuhmu. Tentu saja, tidak ada kata berlutut di kamus Kinan sehingga Kinan mulai melawan. Akan tetapi di saat itu, pemimpin klan Chen tiba di sana. Oke guys, spoilernya sudah bersambung. Gimana seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan, bahwa ini adalah spoiler, yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya, beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng, karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi, kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.